Pemirsa Music Live pada minggu 2 Mei kembali ke tempat kelahiran The Beatles setelah keheningan panjang akibat virus corona saat kota Liverpool, Inggris menyenggarakan festival musik. Kegiatan ini sendiri dilakukan untuk menguji apakah acara semacam ini tidak menyebabkan virus atau tidak. Sekitar 5.000 orang membuang penutup wajah dan aturan jarak sosial atas nama sains dan musik. Mereka menghadiri acara luar ruangan setelah dinyatakan negatif COVID-19 dan berjanji untuk melakukan tes lagi 5 hari setelah festival. Data mereka akan digunakan oleh program riset acara pemerintah untuk membantu memahami pengaruh kerumunan orang terhadap penyebaran virus. Line up Sunday di tenda yang dibangun khusus terdiri dari 3 babak yakni penyanyi penulis lagu lokal Zuzu, grup indie pendatang baru The Latems, dan headliner Blossoms. Tetapi sisi ilmiah dari acara tersebut jauh dari benak orang-orang yang bersukaria saat mereka menghentakkan badan melalui gerbang Sufton Park. Melvin Ben, Direktur Pelaksana Festival Republic, berharap proyek percontohannya akan memainkan peran penting dalam mendapatkan kembali acara luar ruangan di kalender tahun ini. Berlangsung kurang dari 6 jam dan berakhir pada jam 10 malam yang merupakan batasan jam malam, festival ini jauh dari hedonisme multi hari layaknya acara-acara besar seperti Glastonbury. Tetapi mereka yang hadir mengatakan sangat senang dengan acara tersebut. Dari Liverpool, Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan.